Guys, berbagai jenis kendaraan bermotor memang sangat banyak ya kita jumpai di jalanan. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sudah mencapai 133.617.012 unit lho. Dan diprediksi akan terus bertambah tiap tahunnya. Ya, pantas aja tuh. Makin lama kita jadi makin akrab tuh sama yang namanya kemacetan. Nah, dari jutaan kendaraan dari berbagai merek tersebut, kamu suka merhatiin nggak? Kalau ada tipe-tipe motor atau mobil yang sama atau mirip. Namun merek dan namanya malah berbeda. Contohnya aja mobil Avanza keluaran Toyota yang sama persis dengan senia dari perusahaan Daihatsu. Atau sepeda motor Honda Scoopy yang mirip dengan Yamaha Vino. Kok bisa gitu ya? Apa mereka memang melakukan contek-mencontek produk? Atau ini terjadi secara nggak sengaja aja? Untuk kasus Avanza dan senia, kita bisa telusuri dari sejarah perusahaannya, guys. Daihatsu sebagai produsen senia berdiri di Jepang pada tahun 1951 sebagai penerus dari Hatsudoki Seizo Company. Pada tahun 60-an, Daihatsu menjadi perusahaan mobil dengan penjualan yang sangat besar hingga merambah ke benua Eropa. Karena hal ini, datanglah perusahaan Toyota yang membeli saham mayoritasnya sebanyak 16,7 persen di tahun 1967. Kemudian pada tahun 1998, Toyota menambah lagi sahamnya menjadi 51,2 persen dan benar-benar menguasai Daihatsu. Hingga sekarang di Indonesia, PT Toyota Astra Motor dan PT Astra Daihatsu Motor berada pada perusahaan yang sama di bawah naungan Astra Internasional. Awalnya, Toyota berfokus kepada pasar mobil-mobil yang lumayan mewah, namun mereka melirik cerup pasar mobil-mobil kelas menengah yang lebih murah yang dikuasai Daihatsu. Karena itu, mereka meminta Daihatsu untuk memproduksi mobil yang sama untuk mereka. Maka dari itu, muncullah mobil-mobil kembar seperti Avanza dan senia, Ras dan Terios, Agia dan Aila, hingga Kalnya dan Sigra. Sementara mobil-mobil lain seperti Innova dan Yaris masih dibuat di pabrik Toyota sendiri. Nah, strategi membuat mobil yang sama namun berbeda merek ini, berguna agar mereka bisa menguasai pasar lebih luas, guys. Diketahui bahwa mobil-mobil Toyota tersebut dibanderol sedikit lebih mahal dibanding mobil-mobil dengan merek Daihatsu karena ada keunggulan dalam fitur-fitur tertentu. So, dengan cara ini, perusahaan lain akan sulit untuk mengambil pasar mobil kelas ini. Gimana nih menurut kalian strategi marketing mereka? Keren nggak? Berbeda dengan mobil-mobil tadi, kasus keberadaan sepeda motor yang mirip dengan merek berbeda memiliki latar belakang lain, guys. Di Indonesia, perusahaan Honda dan Yamaha menjadi produsen raksasa yang menguasai pasar kendaraan roda dua ini. Berdasarkan data rilisan terakhir, sepanjang 2019 penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai 6.487.430 unit lho. Dari jumlah tersebut, 75,7 persennya diperoleh dari Honda dan 22,1 persen diperoleh Yamaha. Karena kedua perusahaan ini menjadi yang terunggul, persaingan mereka terjadi dengan menggunakan copycat strategi untuk saling berebut pasar di berbagai kelas sepeda motor. Misalnya saja, kelas skuter metik 150cc yang sedang ramai di Indonesia, Yamaha meluncurkan NMAX pada tahun 2015 yang membuat perusahaan tersebut langsung kebanjiran order karena motor metik berbadan besar seketika menjadi hype. Nah, PT Astra Honda Motor nggak tinggal diam melihat peluang pasar ini. Hingga akhirnya pada tahun 2017, mereka mengeluarkan sebuah motor yang sangat mirip secara tampilan dan mesin yang diberi nama PCX dengan harga yang hampir sama, yaitu sekitar 30 jutaan. Persaingan seperti ini juga sudah terjadi pada seri-seri motor di kelas lain. Misalnya saja, Honda Scoopy yang mirip dengan Yamaha Vino, Honda Beat dengan Yamaha Mio Z, Honda Vario 125 dengan Yamaha Frigo, Hingga Honda CBR 150R dengan Yamaha R15. Menurut asisten general manager marketing PT Yamaha Indonesia Mohamad Mashkur, fenomena desain motor yang mirip ini terjadi karena hukum tentang hak patent sebuah desain masih lemah, dan Yamaha tidak mengambil pusing atas hal tersebut. Well, kemiripan motor-motor tadi mungkin masih dapat dimaklumi ya, karena masih memiliki ciri khas masing-masing dari segi fitur dan namanya. Tidak kayak pabrik-pabrik Cina yang terang-terangan bikin motor KW ini, guys. Contohnya motor Yamaha R6 yang meniru Yamaha R6, YCR 150 meniru Honda CBR 150R, hingga gulsar yang merupakan tiruan motor pabrikan India Bajas Pulsar. Weleh-weleh, ada-ada aja ya negara ini. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Bagaimana nih menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dong. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.